Kembali di kabar utama, pemirsa ratusan warga Bantul Yogyakarta berebut sembako dan kaos yang dibagikan oleh Presiden Jokowi Dodo. Sebagian warga yang tidak kebagian sembako dan kaos merasa kecewa. Presiden Jokowi berkunjung ke Bantul untuk meresmikan jembatan Kretek 2. Presiden Jokowi Dodo menemui warga untuk membagi-bagikan kaos dan sembako. Yang datang menyaksikan peresmian jembatan Kretek 2 di Bantul, Yogyakarta. Presiden Jokowi membagikan kaos dan sembako kepada warga yang berada di atas jembatan Kretek 2 Bantul. Warga antusias menemui Presiden Jokowi dan mendapatkan sembako yang dibagikan beserta kaos. Namun sebagian warga merasa kecewa karena belum beruntung tidak mendapatkan kaos maupun sembako dari Presiden Jokowi. Kecewa gak? Kecewa gak? Kecewa! Nanti gerang-gerang sampai ini kayak gini, gendong-gendong. Terus pengennya tadi sebenarnya pengen kaos maupun itu? Iya. Di Bantul, Yogyakarta, Presiden Jokowi meresmikan jembatan Kretek 2 yang dibangun menghabiskan anggaran 364 miliar rupiah. Jembatan Kretek 2 merupakan bagian dari jalur Jalan Lintas Selatan atau JJLS Jawa yang disebut jalur pantai selatan yang membentang dari Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Kita harapkan dengan tiga jalur yang ada di Pulau Jawa, di selatan, di tengah, kemudian di utara, kelancaran logistik, dan saing produk-produk yang ada akan semakin baik. Lokasi jembatan Kretek ini berada di atas Sungai Opak dan tak jauh dari Sesar Opak yang menjadi pusat gempa Jogja 27 Mei 2006 lalu. Namun demikian pembangunan jembatan ini dengan konstruksi tahan gempa. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One, mengabarkan.